Dasyatnya Surat Al-Ikhlam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariah yang dirahmati Allah Dasyatnya Surat Al-Ikhlam Rasulullah SAW bertabda Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya sesungguhnya Ibn Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Ketika Rasulullah SAW isrok ke langit Saya melihat ars di atas 360 juta pilar Dan jarak jauh antara satu pilar ke satu pilar lainnya Ialah 300 ribu tahun perjalanan Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang jumlahnya 12 ribu Dan luasnya setiap satu padang itu seluas dari timur hingga ke barat Pada setiap padang itu terdapat 80 ribu malaikat Yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlam Setelah mereka selesai membaca surat tersebut Maka mereka berkata Wahai Tuhan kami Sesungguhnya pahala dari bacaan ini kami berikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlam Baik lelaki maupun perempuan Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan surat Al-Ikhlam Suatu ketika 70 ribu malaikat diutus datang kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal Kedatangan para malaikat itu hingga merudupkan cahaya matahari 70 ribu malaikat itu diutus hanya karena Al-Mahrum sering membaca surat ini Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW Diberi merasakan cahaya matahari redup Tidak seperti biasanya dan malaikat Jibril datang kepada Nabi yang memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca surat Al-Ikhlam sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia Maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kubur Akan selamat dia dari kesempitan kuburnya Dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian sirotul mustaqim lalu menuju ke surga Hadis Riwayat Kurtubi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton